Jadi tidak ada banyak anaknya yang diperkenalkan oleh Allah, Yesus ini tidak sama dengan kita, tidak ini, tidak bisa diperkenalkan oleh Allah. Jadi anak undarnya itu cuma Yesus, inilah mengapa dia anak undar, ya kan? Bapak Protogenes, Romis Teo, artinya bahwa dia ini adalah anak Allah. Jadi Kristus atau Logos ini adalah anak Allah, ini ciptaan yang diperkenalkan oleh Vilo Farisandria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslim yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala imat, yang berkepanjangan, dan tiada kumpul hujung dari dunia yang tidak akhirat. Nah insyaAllah, dan Allah pun kumpulkan kita, para kau muslim di bahan naungan aras Allah, mustabara Nabi, mustabara orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah, di bahan naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah. Amin, amin, amin. Kau muslim, para kesempatan malam hari ini yang di mana tadi sudah saya upload video perdebatan antara Ustadz Sandi Humunir dan dengan para keempat pendeta. Di situ, sesi tiga tadi ya, ini untuk sesi keempat, sesi akhir, yang di mana begitu luar biasa ending dari perdebatan ini. Dan dengan tegas, Ustadz Sandi Humunir menyatakan bahwasannya apa yang terengah berlaku dalam perdebatan itu benar-benar luar biasa. Dan, ya, orang Kristen harus sendaklah berpikir begitu. Ya, jadi luar biasa memang bali perdebatan yang beliau sampaikan ini ya, pemaparan-pemaparannya. Dan, pokoknya, kalau menurut saya banyak ikmah, banyak ilmu yang dapat kita petik dan kita dapatkan dari para guru-guru di saat beliau-beliau ini berdebat. Oke, demikian kau muslimin videonya. Mungkin ada tengah-tengah dari sini. Terima kasih. Jadi, kalau menurut kami, apa yang kami sampaikan itu kami anggap sudah benar. Mengapa? Karena mari kita dengarkan pernyataan Russell Sorto. Russell Sorto mengatakan bahwa kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, ya, Pak, tolong dengarkan. Kriteria kebenaran dalam Alkitab ini, dalam Injil-Injil ini adalah kejentilan. Dan, setiap yang diseritakan dalam Injil ini yang mengimbulkan kejentilannya mereka, pasti benar. Sehingga sulit untuk dibantah, terima kasih. Boleh tambahan, Pak, kita ini bukan berdialog, ya. Kalau dialog itu ingin mencari titik temui. Tapi ini kita berdebat. Jadi, waw hasil berdebat saya sudah katakan dari awal, sesungguhnya kita masih punya klaim kebenaran. Maka tidak mungkin ada istilah persoalan-persoalan kesama. Ini yang kita tahami bersama-sama. Maka ini betul, saya lagi, jangan ada kata-kata membaur, membaur, dan sebagainya. Oke. Jadi, tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, saya mau memisalkan, Islam dan Kristen mana uang? Mana uang ini? Saya menggunakan. Jadi, Islam dan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya benar. Kita duduk ini untuk menguji mana yang benar di antara kita berdua. Uang berapa, Pak? Ya, tempatan, tidak. Islam dan Kristen itu adalah seperti uang ini. Kalau misalnya, Islam itu Subirman, maka Kristen itu bendera merah putihnya. Maka ketika Islam itu benar, Kristen itu otomatis salah. Kalau Kristen itu benar, Islam itu otomatis salah. Mengapa? Karena keliru kedua agama ini bertolak belakang. Ingat. Kalau ada mau memelintur sepesa akan-akan biasama, tidak mungkin karena pekerjaan taulus adalah mengingkari ajaran Yesus. Ketika Yesus dan Nabi-Nabi semua mengatakan bahwa keselamatan itu adalah beriman dan beramal salih, beriman kepada Allah dan tunduk kepada syariat Allah, maka taulus mengatakan, kamu tidak akan selamat karena beramal salih, tapi kamu selamat karena beriman dalam Yesus. Jadi, ini bertolak belakang. Ketika taulus mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, Al-Quran mengatakan bahwa, apa namanya, mereka itu berkata busta, dan itu kemungkaran bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil anak. Gunung-gunung, rung, tuha apa semua, bumi mau belah. Gara-gara mereka mengatakan Allah itu mengambil anak. Jadi, ini bertolak belakang. Bertolak belakang. Ini jangan kita cari seakan-akan dia sama. Sekarang kita perlu klarifikasi yang benar itu, yang mana tidak mungkin dua-duanya benar seperti yang saya jelaskan tadi. Tidakkan begitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Cahaya ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena dia berusaha untuk memelintir ajaran Islam, seakan-akan mendukung Kristen. Dia memelintir ajaran Kristen, seakan-akan mendukung Islam. Ini pekerjaan yang tidak benar. Ini menyesatkan. Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen. Masih-masih punya keimanan berbeda. Oleh sebab itu, mari kita duduk, diserahkan perbedaan ini. Jangan kita pura-pura menganggap bahwa semua itu sama. Bapak mengatakan bahwa, Allah yang disembah oleh Kristen dan Allah yang disembah oleh Islam itu sama. Itu tidak benar. Allah dalam Islam itu lam yali dua lalu lunak. Allah-nya Islam itu lam yali dua lup lunak. Allah-nya Kristen sering beranak. Kemudian Dicatakan bahwa Awalnya Kristen itu Terlisah Ya kan, kalau Islam mengatakan Dicatakan bahwa Yesus itu Tuhan Bisa makan dengan Allah Karena dia menciptakan segala macam Allah mengatakan Jadi ini Bertola belakang Jadi untuk mengatakan bahwa kita menyembah Allah yang sama Itu tidak benar Allahnya Islam punya syariat Syariatnya itu Allahnya Kristen Tidak punya hukum Tidak ada hukum Tidak ada pelangganan Itu tak, ini beda Jangan Bapak pura-pura Pura-pura mengatakan sana Jangan, itu menyesatkan umat Kita harus akun bahwa ini berbeda Sebentar Pak Kalau ini cara gambaran Tuhan Oke, cara semua Pak Tadi dikatakan Klaim truth Bahwa Kristen dan Islam Sama-sama benar Atau kalau saya tambahkan Tadi Pak Pemiru mengatakan Salah satu-salah Salah satu benar Saya tambahkan keterangan Bisa Dua-duanya Salah Kalau dua-duanya benar Tidak mungkin Dua-duanya salah Dua-duanya masuk meraka Kalau Dia amat nanti Jangan sombong dulu Kita ini Siapa yang dihati ke surga Kesem sesat Pola sesat Merak dari mana ini Tapi rendah hati Saya tidak tahu hadisnya Tapi saya yakin itu Saya benar dari seorang ustadz Saya yakin Dalam soal iman seperti ini Saya yakin iman saya benar Itu hak Tapi dalam kerendahan hati saya Saya akan mencoba Melihat kemungkinan Kalau saya salah itu Rendah hati Dalam hal orang lain salah Imannya Yakin Salah Tapi saya juga rendah hati Barangkali Pak Selekan ini benar Saya belajar Ini yang namanya Kerendahan hati Jadi saya tidak akan bikin Sambal dulu Yang pertama jawabannya itu Yang kedua Dinyatakan Bentang alah orang Kristen Klinitas Ini sudah salah sekali Pak Saya yakin itu Dalam Timbali Kristen Ini perjuangan antara Tauhid dengan Klinitas itu Berjarah-jarah 50 juta orang mati Dibakar Jangan Lomani Jutaan orang mati Dibakar Karena membaca Alkitab Dan kami Kelompok kami Adalah Kristen Tauhid Jadi Membacanya saja Tidak salah Maka alamat suratnya Salah semua Tapi yang dikutip itu Surat-surat Belar Apa itu Dibon Itu tulisan-tulisan Orang Kristen Yang jadi kami Kami pun Tidak terima itu Jadi ketika itu Disalamatkan kepada kami Saya kembalikan pada Tukang kos Supaya dikembalikan kepada Pak Sang Salah alamat Salah alamat Posisi kita ini jelas Tidak kembali kepada orang Yahudi Mula-mula orang Kristen awal Yang disebut Ebionis Kalau Allah kita ini satu Yaitu Bapak Yahweh Yesus adalah Gusti Pengimpin kita Tuhan Ini yang jelas Kalau Tuhan dan Tuhan ini Bahasa Indonesia Tidak hanya kacau Baca tulisan Tidak misi Yadu Bentar Pak Jangan dipotong Ini ada sebetulnya Tidak di situ Nah ini yang paling penting Jadi dalam hari ini Pak Semua buku yang dibaca Tadi bagi kami Itu sampah Karena itu tidak Sesuai dengan alkitab Kami bukan Penganut primitas Jadi alamannya Tidak tepat Oke Terima kasih Mokok Pak Mokok Terima kasih Kalau nanti dikatakan Kita akan berhubungi Pancaran kita Saya-saya setuju Dan kita kembali Kepada masalah Mesias Agar kita sudah tahu Bagaimana Tentang Lukas Menceritakan Tentang Mesias pada 24 Ayat 44 Sampai 46 Yang Aku katakan Kepadamu Ketika aku masih Bersama-sama Dengan kamu Yaitu Bahwa harus Dibenari Semua yang ada Tertulis Tentang aku Dalam kitab Tawad Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Lalu Ia membuka Pujuan mereka Sehingga mereka Mengerti Kitab Susi Katanya Kepada mereka Agar tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dari antara Orang mati Pada hari Ketiga Ini katanya Tertulis Dalam Taurat Musa Biasanya Taurat Jabur Dan kitab Nabi-Nabi Biasanya Para pendeta Atau Orang-orang Inggris Mengatakan Memang Tidak tertulis Secara Tekstual Tapi dalam Bentuk Konsep Terlihat Tidak Dalam Bentuk Konsep Padahal Di lukas Yang Lain Seperti Pada Lukas Pasal 3 Ayat 4 Sampai 6 Tertulis Dapada Dibuah Biasaya Kita Cari Di kitab Biasaya Tekstnya Persis Kita Buka Lukas Pasal 4 Ayat 17 Sampai 19 Datanya Tertulis Dalam Biasaya Kita Cari Biasaya Pasal 61 Ayat 1 Sampai 2 Tetemu Kemudian Pada Lukas 7 Ayat 27 Kita Pun Bisa Melihatnya Apa Melihat Pasal 3 Ayat 1 Tolong Tes Ayat Yang Berbunyi Misias Dan Senderita Pemindari Antara Orang Mati Pada Hari Ketiga Katanya Tertulis Dalam Taur Musa Tidak Usa Jambur Dulu Ataupun Kita Ternyata Dinami Tolong Carikan Bunyi Ayat Itu Pada Taur Musa Kalau Bisa Menemukan Kalau Ada Bukunya 4 Munir Apakah Yesus Christus Itu Ya Apakah Yesus Itu Christus Berhadiah 1 Juta Sekarang Kami Tambah Dari Penertitnya 10 Juta Kalau Masjid Kuran Haji Insan Kupuk Kinta Teman Kami Seorang Malam Dari Katolik Siap Memberi Hadiah Mobil BMW Bagi Siapa Saja Yang Bisa Menemukan Bunyi Ayat Itu Pada Kitab Taur Musa Terima Kasih Baik Di dalam Kitab Itu Disebut Yang Tertulis Dalam Kitab Taurat Dan Kitab Nabi Nabi Jadi Semua Alkitab Ya Tolong Baca Tentnya Dalam Taur Dulu Saya Bacakan Kitab Nabi Rusia Ayat 2 Biar Mengundurkan Kita Sesudah Tauri Dan Mada Ketika Ia Membangkitkan Kita Jadi Memang Adap Janji Kepang Kita Bancuran 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 Jadi Intilah Inti Dan Itu Percaya Iman Kristen Percaya Kepada 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 Kita Kalau Pemanis Saya Tidak Percaya Itu Musa Bisa Kami Percaya Bancuran Kalau Bancuran Bercaya Silahkan Dan Untuk Memberi First Contoh Kalau Ada Dibanggitan Allah Mengizinkan Yesus Mati Dibanggitan Ini Ada Dalam Surat Kuran Juga Dan Bancuran Aku Dilahirkan Dari Aku Mati Dan Aku Dibanggirkan Itu Ada Contoh Dilihat Dalam Surat Allah Ibu Mampu Ibu Tumpah Pada Salah Maka Allah Memulihkan Jauh Dibanggirkan Ayat Yang Persis Kalimantan Seperti Itu Ini Hal Yang Harus Ketujudan 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 Tadi Ketujudan 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 Tapi Saya Tak Bisah Jadi Kalau Gampang Semacam Ini Gak perlu Dibercitahkan Nah Itu Tidak Memulihkan Kalau Jika Dikas Menjelaskan Ini Jadi Kalau Ini Semacam Ini Saya Jika dan Dika Sah S Jadi Ini Bunch teman kecil untuk menilai dialog yang sebegini penting yang dulu sudah kita sempatkan dengan Pak Sulekan bahwa dialog ini harus menuju, mengrucut kepada kesehatan ini berarti sudah mau kucut jelasan ini jadi ini kita bicarakan sama-sama tadi beberapa pertanyaan jadi saya mohon, ini adik-adik kepada yang lain kalau saya berkata Alkitab atau kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu juruselamat yang akan datang ke dunia saya mengatakan demikian tidak ada kitab suci yang letter-lock menulis Yesus Kristus itu juruselamat yang akan datang ke dunia tidak ada begitu tetapi intisari dari apa yang saya ucapkan itu ada di dalam kitab suci demikianlah membaca ayah itu tadi dipakai kita pada hari yang ketika sudah baca Hosea 6 ayat 2 ada itu kemudian juruselamat yang menderita tentang Yesus yang menderita ada itu di isai jadi kalau saudara menuntut kalimat yang letter-lock begitu memang tidak ada saya baca seperti lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6 kembali aja ke poinnya, jangan kesan pak iya betul, betul tetap dijaga seperti ada tertulis dalam kitab lukuat-lukuat Yesaya ada suara yang berseru-seru di padang burung bersiapkanlah jalan untuk Tuhan lukuskanlah jalan baginya kita cek pada Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5 bunyinya hampir sama saya bacakan ada suara yang berseru-seru bersiapkanlah di padang burung jalan untuk Tuhan sama satu kemudian yang pasal 4 buka pasal 4 ayat 17 berbunyi hendak membaca jadi saya bacakan ia datang ke nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasanya pada hari sabab ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari malam kita kepadanya diberikan kitab laki Yesaya dan setelah dibukannya berbunyi roh Tuhan adalah batu oleh sebab itu ia telah mengurapi aku dan sebelumnya kita bacakan pada kitab Yesaya teksnya persis masih banyak ya tetapi belum dicari teks ayat dan sebagaimana dikatakan pada lukas pasal 24 adat 46 mesias harus menjerita bagi dari antara orang mati pada hari ketiga jadi ini salah satu contoh bagaimana Paulus itu sangat bernafsu mencari dukungan terhadap ajaran penyembahan dikatakan 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 Bersara dua yang dikatakan 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 Tadi di dalam mengatakan Yesus itu dinuktuatkan. Bahwa itu ketertawaan Allah itu ditolak. Itu bukan Yesus, itu gaul. Mari kita baca Mas Purjaya 7. Yang berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah mempermanakan pada hari ini. Itu ditulis dalam kisah 13 ayat 33. Telah didengar di alat kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada berkode dalam masyarakat tua. Anakku engkau, engkau telah mempermanakan engkau pada hari ini. Ini tidak biar bersah. Yesus menggengar binu buat itu. Tapi kau bilang itu harus seperti membuat itu. Ini kan standar ganja namanya. Kalau saya kata tidak percaya seperti yang berkulis di sini, sudah selesai saya dapat percaya Yesus Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua. Tadi Pak Sang Yiu mengatakan, Orang Kristen sahadatnya berkulisnya bundan. Ini sangat, apa ya, gantal pengirian. Kenapa? Itu tulisan bukan tulisan orang Kristen bagi saya. Itu bukan Alkitab, gak mau saya pertimbangkan. Saya juga bisa membaca tulisan Salman Roswi gak nanti saudara bersakit hati. Saya gak mau. Itu tulisan yang menyakitkan orang-orang Kristen. 50 juta orang Kristen mati karena mempertahankan Alkitab. Jadi dalam hal ini jangan dicapur seperti itu. Kejujuran kita ini kita cari kebenaran. Oleh dari itu saya setuju dengan Pak Muin. Diskusi kita seharusnya meningkat. Bukan dicapai dengan umum ini. Ayo kita khusus dicapai dengan umum ini. Ayo kita khusus dicapai dengan umum. Kapan Yesus diangkat dari Tuhan? Oke. Salah-salah sobat-sobat. Jadi kalau kita melihat Alkitab ini kan. Tidak pernah ada orang menyembah Yesus. Ya kan? Jadi burih-burihnya Yesus tidak pernah menyembahnya. Pemamanya Yesus tidak pernah menyembahnya. Yaakobu saja nyakhir. Yaakobu tidak menyembahnya. Tetapi memang memahami yang tidak pernah melihat Yesus. Inilah atas inisiatif. Akalensius. Dan dengan Aisar Konstantin. Dan kemudian mengumpulkan Paus di Nisea. Bersidang yang dibuat Alkitab 345. Dibuatlah eska ketuhanan Yesus. He is God from God. Light from light. To God from to God. Keluar eska ketuhanan Yesus. Sebelum itu belum ada Yesus sebagai Tuhan. Dan eska itu mengatakan Yesus dan Allah itu Homo Onsius. Menurut Kaisar Konstantin. Artinya Satusah. Dalam bahasaan disebut. Wih dan Duhujur. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwa Tuhan itu Yesus tidak pernah diambah Tuhan. Tidak ada yang mengatakan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan Tuhan. Ya kan Tuhan Yesus bukan Tuhan Yesus. Ini. Karena tidak ada. Karena mengatakan bahwa Tuhan itu ketuhanan. Ya kan. Jadi tidak ada Tuhan Yesus yang ada di Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Orang-orang Kristen. Itu bukan Tuhan. Tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Yang mengatakan Yesus ini bukan Tuhan. Ada itu mengatakan Yesus ini Tuhan tapi tidak satu-sat. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus ini satu-sat. Ada itu dan sehingga. kalau mengatakan hanya untuk menentukan Yesus ini sepertinya umpul dari Allah Mungkin beberapa kali saya ingin bertanya kepada Pak Cahayati Sultan si pembicaraan tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa ilah kita satu kemudian Yesus adalah Isa ini untuk hanya seorang Nabi kemudian tadi disebut-sebut bahwa di sana ada bapak, di sana ada anak barangkali saya ingin kualifikasi makna bapak dan anak dalam peristirian itu apa? karena Qur'an sendiri tegas mengatakan siapa yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu gak ada jadi kualifikasi apa yang dimaksudkan dari bapak itu? boleh jadi sebenarnya pertanyaan Pak Amri ini jadikan satu tema yang lebih seluruh disitu bagi kami bapak ini hanya istri laktur untuk kerjakan seorang beriman kepada Allah itu yang diajarkan Yesus maka Allah itu bukan disebut bapak, tapi disebut bapak Amri saya ingin juga karena keyakinan inak saya ingin sama Allah saudaranya Yesus kalau luar jelas ini maksudnya dari pagi pertanyaan ini bukan kelari seperti yang dulu, itu ya pertanyaan itu tapi dikatakan kabinat 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 ini mengusung paulus mengulir ini berarti paulus sesat sesat dan tidak sesat pembihanan atau pemberontak itu bergantung pada perpentingan di dunia ketika jalan berada, partidula itu jadikan pembihanan dan pemberontak tapi setelah berdeka, partidula itu disebut pahlawan posisinya seperti itu ada pertanyaan yang belum dijawab kapan Yesus diangkat jadi dua lagi pertanyaan di pagi? tingkat saja pak, ini kita wakil saya jawab lagi pertanyaan tadi menyembah dalam arti worship dalam bahasa gerika itu yang teru dan itu hanya ditulis empat kali di dalam Alkitab dan itu ditujukan kepada Yahudah atau Bapak tapi menghormat dan juga di perjemahan menyembah itu proskuling dalam arti menghormat itu ditulis berlarus-larus kali kepada orang tua kepada Raja, kepada Yesus itu proskuling jadi bukan laku jadi kayaknya ini gak penting pak bedanya laku orang nak proskuling jadi inilah inti kenapa pasti puter-puter dapatkan intinya gak penting itu pertanyaan sama di hadapan Tuhan dan Yesus sudah ditetapkan di dalam kitab suci didiklarasikan tapi diungkapkan oleh Petrus di dalam kisah 2 ayat 36 hari Israel kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah mengangkat Yesus Kristus dan telah kamu saling itu menjadi Tuhan dan Kristus sebenarnya saya ditulis disini Tuhan tapi kalau saya sekarang membaca itu Tuhan saya ingin menjelaskan saya ingin menjelaskan supaya jangan bertahap saya ingin menjelaskan maaf ingat tadi pak ini tanda kita pak enggak saya ingin jelas supaya kami ini pemegang yang kacau tentang Tuhan dan Tuhan Tuhan memindahkan kata Tuhan menjadi Tuhan Bapak Bapak menjadi Bapak dalam judulnya saya jadi saya Bapak 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 ini ini yang akan dimuliskan jadi kalau saya membaca Tuhan untuk Yesus itu Tuhan itu saya mengerti artinya He is the Lord Karjen Gusti saya Tuhan belum tentu Allah tapi Allah pasti Tuhan ini seorang arti ilmiahnya saya dan saya itu sama bahasa yang ini bahasa itu sama jadi jangan ini yang mencari hanya mencari kutu ini enggak benar sebenarnya ini lah bukan kutu oke saya minta perkataan Bapak Yesus ini ini karena Yesus ini sudah dilantik menjadi Kristus ini Pak kamu dipahami jadi Kristus ini adalah Tuhan yang disebab kalau ada kata Yesus ini hanya Nabi tidak tidak berani dibilang Tuhan mengapa Yesus sudah berani seperti Pak Tanya dia berani mengatakan Tuhan karena sudah menjadi Kristus Tuhan yang penyembah berharga di Romawi Tuhan yang yang diciptakan dari Paulus inilah sih yang menjadi Tuhan kan sebenarnya Tuhan saja kok mesti mencari istilah yang sulit ya kan Tuhan bunuh Yesus itu bukan Tuhan bunuh tapi dia bilang Tuhan mengapa Tuhan karena sudah menjadi Kristus menjadi Kristus Kristus itu harus sama dengan Tuhan yang disembah dan inilah sehingga mereka mencari Yesus karena sudah menjadi Kristus ya kemudian bacanya ini mengatakan bahwa oh istilah anak Allah seperti yang ditanyakan oleh teman saya tadi itu kan kami juga itu anak Allah tapi jangan lupa Yesus ini dioli di batu sang anaknya yang tumbarnya diperanakan jadi tidak ada buahnya anaknya yang diperanakan oleh Allah Yesus ini tidak sama dengan kita tidak ini tidak bisa berlaku mereka itu yang ditanyakan oleh anak Tuhan karena anak Tuhan ini selamat ini adalah anak Tuhan ini ciptaan jadi Bapak Tuhan Bapak tadi di usual dan orang Yahudi semua mengenal orang yang dikuan tapi kan rame semua anak Allah tapi anak Allah seorang konsep penyembah berhala siapa yang mengatakan sejarah abad-abad-abad mengatakan bahwa konsep anak Allah seperti ini dalam kristini adalah konsep penyembah berhala karena Tuhan berhanak di dunia ini belum terjawab apa bedanya menyembah Allah dengan menyembah Yesus kemudian kapan Yesus diangkat jadi Tuhan jadi menyembah Allah dengan menyembah Yesus itu tidak ada yang hanya karena Yesus satu-sat dengan Allah memenuhi konsep kristes homo ausius inilah yang pertama bergara-gara ketika kristian gereja Indonesia yang dimulai tahun 325 menutuskan bahwa Yesus ini satu-sat dengan Yesus itu adalah Tuhan jadi itu sudah dua Tuhan satu Tuhan Allah satu Tuhan Yesus dan kedua-duanya dianggap satu-sat homo ausius ini keputusan sinetri yang tertibuat ini baru dirubah lagi karena orang kristian itu kan akhir dari keimanannya itu apa saat saatnya itu berubah setiap bulan punah jadi 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 bahwa penyembah dalam penyembah Yesus sampai dalam penyembah Bapak dan karena segala kuasa seperti Pak Cahayari baru-baru menggunakan ulang itu segala kuasa telah diberikan kepada Bapakku segala kuasa yang disembahkan Yesus dan Yesus yang berkuasa Allah sudah tersinginkan sudah semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus tidak berani konsep ini dari mana konsep platonis karena Allah itu sedemikian mulia sedemikian sempurna tidak bisa berkurusan dengan dunia yang berdosa karena sangat sayangnya Tuhan itu kepada dunia sehingga dia memberikan anaknya inilah anaknya yang berdolongnya ini konsep platonis bukan ajaran Yesus jadi Bapak ini mengikuti acara Paulus yang mengambil karena filsafat platonis yang menyelewetkan acaranya Yesus Tuhan oke selamat berapa oke Pak Cahayari sudah tutup Pak Cahayari jangan sebentar makanya kasih waktu oke satu menit Pak ya begini saya ingin Pak Sati yang bisa membedakan God dengan Lord Allah dan Tuhan atau saya ingin kasih Tuhan kalau kepada Pontios Beratus disebut Lord salah kepada Ibrahim disebut Lord tapi salah kepada suaminya dapatan menyebuti God Irubi dengan Adonai Theos dengan Uyos karena ini bukan bahasa umum Inggris saja God dan Lord itu berbeda tahu ini usaha kacau yang kedua di online berkontensan kenapa Yesus berkontensan sedangkan kita ini sungasan kasih satu hari lagi Pak tukas ini jangan untuk dan tukar oke terima kasih banyak terima kasih banyak terakhir 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 ini harapan Bapak saya hanya berkontensan di atas waktu 2 6 menit nanti 5 menit saya sudah berkontensan ini oke terakhir harapan kami dialog dialog ini bagian dari pencerahan iman kita dialog dialog ini bagian dari pencerahan iman kita kita tidak bisa mencari kita yang paling benar yang paling benar cuma Allah yang tidak salah Yesus pun tidak benar tidak benar tahu karena terbatas tapi Allah berkata itu keyaminan kami tugas kita adalah berkata kepada Allah bukan mengaku percaya dan beriman kepada Allah kalau Yesus mengajarkan kepada kami bukan orang yang mengikut aku tuan-tuan masuk dalam surga tapi yang melakukan terhadap Bapakku atau Allah oleh karena itu mari kita jadi bagian yang satu lagi kalau itu macam menulis bukan bagian 70 71 72 yang masuk ke rata tapi bagian yang satu yang menjalankan berita Allah oke posisi kita harus kasih politikasinya sebagai orang yang berjuang dengan terkesenang dan topik tapi menghadapi banyak hal yang tidak sulit untuk menjelaskan Yesus Mesias dan Tuhan menjelaskan yang dikut kita dikut 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 menindas kami bukan kami berganti-ganti jadi posisinya ini salah menadanya ini yang dilakukan reprise Claudius karena orang yang dikut seluruh orang Kristen dibus makan apa bapak-bapak ini mau menjadi pengganti memahami harapan nanti jangan mari kita akhiri dosa-dosa kita kita menjadi orang yang berkah demi sesama kita semoga agama kita baik Kristen maaf Islam itu adalah hak terbaik rahmatan saya sangat bersyukur sekali dengan dialog ini ini adalah dialog yang sangat mencerahkan bagi umat Kristen maupun umat Islam mudah-mudahan bisa memetik manfaat dari dialog ini dan kemudian bisa jadi renungan setelah kembali apakah sebenarnya keimanan saya benar atau keimanan kita yang menerima salam karena Allah mengatakan kalau Bapak mengatakan bahwa Alkitab yang Bapak pegang itu benar buktinya mana kita tidak bisa berputar-putar dalam Alkitab saja kita memperlihatkan bukti makanya kami sebagai seorang Muslim setelah kami menjelaskan kebenaran apa namanya informasi dalam Al-Quran atau Al-Kitab kami lalu kemudian mensupportnya dengan dukungan-dukungan referensi itulah namanya debat ilmiah kalau kita berputar-putar di Alkitab ini tidak akan menjelaskan persoalan karena ini bukan gereja mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan betul-betul memberikan pencerahan kepada kita pada hari ini saudara bertambah dengan Bapak Dokter Syahyadi dan rekan-rekan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikut membahas referensi berikut dan mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan dan dinding yang ada Allah di yang terima kasih akhir dari perdebatan ini yang dimana sangat seru jadi beradu argumennya esmosi dan saat ada tanya-jawab pun lucu ada orang Islam tapi masa begitu saja tidak tahu lakum dinukum waliyadin itu tidak tahu karena ada ada juga sebagian orang Kristen itu menyamar jadi umat Muslim dan mempertanyakan yang aneh-aneh malah menyerang Islam mengaku seorang Muslim tapi menyerang Islam biasanya yang begitu-begitu itu orang Kristen yang menyamar begitu jadi ya itulah karena memang di dalam kekristianan itu bertakyah atau menyamar itu sudah menjadi apa ya jadi perintah dan menjadi sesuatu yang wajib wajib dilaksanakan oleh karena perintah dari isi kitabnya itu sendiri maka kita tidak heran kalau ada orang yang mengaku Islam tapi malah menyerang Islam gitu ya bahkan mati semalam itu ada seorang anak muda malah menunjuk-nunjuk memaki-maki ya malah mengatakan guru kita ini Ustadz Manah Ma'ali ya dan Ustadz-Ustadz yang lain itu mau ditujuk-tujuk sama dia ini karena memang ya itulah menyamar menyamar dan gitu oke demikian saja kami semuanya dapat saya sampaikan saya Rupiah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum